Pemirsa Polresta Solo melakukan simulasi penanganan unjuk rasa yang melibatkan 250 personel. Penanganan terdiri dari pengamanan dan pelayanan dengan melibatkan tim negosiator, fasilitator, dan mediator. Dengan mengusung sejumlah poster, puluhan orang pada 16 Maret mendatangi halaman Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Di sana, massa menggelar aksi unjuk rasa yang berujung ricoh dan saling benrok dengan anggota kepolisian. Sejumlah tindakan yang dilakukan polisi tidak membuat para pengunjuk rasa menyerah, mereka tetap melakukan berlawanan. Bahkan mulai melakukan aksi pembakaran, sehingga polisi terpaksa membubarkan massa dengan menggunakan kendaraan taktis penghalau massa yang dilengkapi meriam air. Inilah bagian dari simulasi yang dilakukan oleh Polresta Solo yang melibatkan 250 orang personel agar aparat paham mengatasi segala kondisi saat unjuk rasa digelar terkait setiap instruksi di zona hijau, kuning, merah, dan juga anarkistis. Antara formasi satuan dalmas pasukan dengan mobil ratus barikade. Jadi ini semua kita kolaborasikan menyikapi situasi lapangan yang ada. Apakah itu sempit, apakah itu jalan umum, apakah di kantor pemerintahan, dan seterusnya. Pendanganan unjuk rasa sendiri terdiri dari dua bagian, yakni pengamanan dan pelayanan. Termasuk tim negosiator, fasilitator, dan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Polisi akan memberikan perlakuan khusus apabila unjuk rasa tidak menemukan kata sepakat dan berubah menjadi anarkistis. Termasuk saat terjadi di tahun politik 2024 mendatang.